Titik target dibombardir pasukan TNI sektor darat, laut, dan udara mewarnai jalannya latihan gabungan 2023 di kawasan pusat latihan tempur TNI di situ Bondo. Latihan serbu dengan Sandi Dharma Yuda didukung oleh sebanyak 7.000 pasukan serta ratusan alutsista andalan TNI baik angkatan darat, laut, maupun udara dan parade tembakan dari alutsista milik tiga kesatuan dikerahkan menumpas lawan. Seperti inilah parade barisan depan ditempati langsung puluhan tank tempur didampingi pasukan khusus TNI hendak menunggu semedan yang dikuasai musuh di Puslatpur Karang Tekok di Kecamatan Banyu Putih, situ Bondo. Latihan gabungan dengan Sandi Dharma Yuda merupakan skenario serbuan akbar tiga matra TNI selasa siang. Tank dari milik TNI Angkatan Darat serta tank amfibi berhasil mengunci titik sasaran sarang musuh. Mortir dari moncong tank TNI AD dan tank amfibi korp marinir memborbardir sarang musuh dengan cepat. Latihan gabungan dengan Sandi Dharma Yuda merupakan skenario serbuan akbar tiga matra TNI melibatkan sekitar 7.000 prajurit. Serbuan para prajurit disokong alutsista andalan seperti 20 pesawat tempur, 19 tank darat, 43 tank amfibi, 15 helikopter, dan 35 unit KRI. Latgab, Dharma, Yuda sendiri digelar dengan tujuan mengecek kesiap-siagaan sekaligus mengukur kekuatan tiga matra TNI sebagai Garda Pertahanan NKRI. Tadi baru saja kita saksikan bersama yaitu operasi darat gabungan yang mana pada tadi pagi kita laksanakan mulai dari operasi pasukan khusus baik mulai dari pendaratan khusus kemudian junpur dari pasukan khusus baik dari Kopassus kemudian dari Denjaka dan dari Kopassgat untuk menghancurkan sasaran-sasaran strategis sebelum operasi Ampibi dilaksanakan. Kemudian dilaksanakan operasi Ampibi yang pendaratan pasukan marinir dari laut yang tadi sudah kita lihat bersama di pantai Banongan kemudian dilanjutkan dengan operasi pendaratan administrasi yaitu mendaratkan setelah pantai dikuasai kemudian melaksanakan latihan beratan administrasi yang untuk mendaratkan pasukan darat gabungan kemudian setelah didaratkan baru melaksanakan operasi darat gabungan yang dilaksanakan gabungan antara TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut dalam ini marinir yang tadi sudah didaratkan bersama-sama sampai di area ini dan baru saja kita laksanakan kita perankan semuanya tentang doktrin operasi gabungan TNI ini kita kita laksanakan semuanya Tiga kekuatan milik TNI tidaklah mudah disatukan dikarenakan mereka memiliki karakteristik yang berbeda dalam berperang latihan yang difokuskan pada kerjasama antarmatra ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas daya tempur angkatan darat laut dan udara Andi Nurholis, CTV Sampai jumpa di video selanjutnya